Misin ini harganya Kampas koplingnya Gue ganti pake Kampas kopling dari Ford S1M Halo semuanya Balik lagi di channel kodanya Oke teman-teman Akhirnya Milea selesai Restorasi Oke gak usah berlama-lama Kita langsung aja Lihat motor ya Dan ini adalah hasil repainan Gue menurut kalian gimana nih Wow Kalau dari kamera sih Keliatannya bagus banget sih Gak ada cacat Tapi aslinya banyak yang cacatnya Banyak pernis-pernis yang beleber Di sini di bagian sini sebenarnya ada nih Cuman ya Nanti semoga bisa dibenerin nih Di tukang poles Jadi disini gue akan Turutin kemohon kalian Dimana kalau gue review motor Itu dikasih tau harganya Dan itu juga kalau gue tau harganya Kalau motor orang kan Gue kayak yang ribet gitu loh Kalau nanya-nanyain Harga Aksesorisnya gitu loh Jadi Gue akan kasih tau Harganya Apa-apa aja yang gue ganti Dan ini gak ada maksud untuk sombong Sama sekali ya teman-teman ya Ini cuma sebagai referensi kalian Untuk modif motor kalian Biaya repain disini Gue terhitung cuma biaya bahannya aja Itu 1 juta lebih Yang anggap aja 1 juta Dan gue termasuk orang yang boros banget Pakai bahannya teman-teman Jadi yaudahlah itu resiko gue Karena gue juga baru belajar Nah ini hasilnya menurut kalian gimana Bisa tulis di kolom komentar Selanjutnya pada dasi Gue ganti emblemnya teman-teman Jadi ini tuh emblem SS2 Ini kayaknya Bukan ori sih Tapi plastiknya Yamaha Ini gue beli seharga Rp. 85.000 Di online shop ya teman-teman Nah ini penampakannya Dan ini tuh sebenarnya gak PNP Masih harus ada yang di Perubah di bagian dasinya teman-teman Dimana lubang Lubangnya itu terlalu deket Jadi si emblem ini Dia tuh colokannya ya Pokoknya terlalu lebar Di bagian emblemnya Jadi harus ngebesarin di bagian dasi Nah itu dia Selanjutnya pada bagian jok Ini gue ubah lagi Kulitnya doang ya Tapi bentuknya masih yang lama Jadi ini gue ubah pake kulitnya dari SBTEC Ini tuh teksturnya kayak amplas gitu loh Kasar Dan bagian sampingnya Ini karbon Dan benangnya ini warna silver Jok ini gue custom Seharga Rp. 120.000 ya Itu hanya kulitnya aja Dan gue Bikinnya di red black Dan ini emang Tempat langganan gue Kalau gue mau ubah-ubah Bentuk jok Karena gue suka aja gitu Sama kerjanya rapih Dan Dia tau taste anak muda ya temen-temen Itu yang paling penting Untuk bodi kasar ini Gue gak ganti Ini cuma gue repaint ulang Pake Sapporo K36 Karena gue liat review-reviewnya di Youtube Sapporo K36 ini adalah Produk baru dari Sapporo ya Dimana Gak perlu ribet untuk Ngewarnain bodi kasar ya temen-temen Disini warnanya jadi terlihat kayak baru Dan teksturnya pun gak hilang temen-temen Dan katanya keunggulannya ini tuh gak Gak gampang terkelupas Dan tahan goresan gitu loh Nah ini bodi kasarnya semua Gue repaint ulang pake Sapporo Nah Pespak baru belakang juga Ya lumayan lah ya Di bagian saklar kanan dan kiri Ini gue masih pake yang lama Karena Sebenernya gue mikir-mikir mau ganti saklar Gue mau custom pake punya apa gitu ya Dan gue juga mau ganti Gak spontan Cuma gue belum nemu yang Pas aja menurut gue Jadi masih pake yang lama Dan ini Bar N atau jalustang Gue ganti pake punya VGZ Pega VGR ya VGR Kodenya 5ER Nah Jadi itu mirip-mirip sama Evan ZR loh Cuman harganya lebih murah Ini harganya 45 ribu ya Seset kiri kanan plus bautnya Oke lanjut Ke bagian Kaki depan Disini gue pake Kaliper Nissin 4 piston 2 pin Dan ini adalah Alasan terbesar Kenapa gue ganti velg Pake velg Magic Boy Seperti yang gue bilang di video gue Waktu gue review velg ini Pemasangan Nissin 4 piston ini Itu banyak yang harus Apa ya Di akal-akali lah ya Pertama This Oh iya Nissin ini Harganya 1,8 di online shop Disini harganya 700 ribu 700 ribu Dan ini tuh adalah Dispunyanya Satria Jadi dia tuh agak Mangkok sedikit Tapi lebih landai Daripada Air Eking ya teman-teman Nah disini Supaya mengakali Supaya tidak mentok Ke bottom shock ya Terus Di belakang disini Juga ditambah Ring 1 Digangel ring 1 Supaya dia agak keluar Dan si kaliper Nggak mentok ke palang Nah untuk jarak palangnya Sendiri dengan kaliper Sebentar ya Itu kurang lebih 2 mili lah Ini tipis banget sih Padahal udah diakali Kalipernya ditarik Agak keluar ya Jadi Si piston bagian kanan sini Keluarnya jadi lebih banyak Daripada piston bagian kiri Ya Ini sebenarnya Udah gue Omongin juga Ke titi racing Dimana gue bikin Dibikin bracketnya ini Katanya Nggak ada masalah Kayaknya Menurut logika juga Tekanannya juga Akan sama ya Kiri dan kanan Karena Pakai Cairan juga Nekannya Ya semoga sih ya Semoga aman Dan nggak seret Dan nggak ngancing juga Pastinya Untuk Bracket caliper ini Gue bikin Di titi racing Harganya Rp650.000 Teman-teman Disini Nggak ada endorse-endorsan ya Disini gue Mandiri sendiri Ya Nah Tahap pembuatan Bracket ini Juga Harus ngebubut Bagian bottom shock Ini bottom shock Bagian sini Itu tuh Agak dibubut sedikit Untuk jalur Pin floatingnya Ini teman-teman Karena kan velgnya Agak sedikit keluar Kesini kan Apa disknya Jadi diakali Supaya aman Ketika Berkendara lah Jatuhnya ya Oh iya Gue lupa dari tadi Gue liatin ini Sebenernya ini adalah Pertama kalinya Gue pasang Baut-baut Kayak gini Teman-teman ya Baut-baut Probol-probol Gini Stainless-stainless Kayak gini nih Di motor gue Ini pertama kalinya Ini supaya Nunjang Si kalipernya Ini aja sih Supaya Terlihat Wah aja gitu Cuman Perih juga Teman-teman ya Ini harga Baut banjonya Rp35.000 Terus harga Empat baut ini Satunya Rp25.000 Jadi Rp100.000 Lumayan sih Berasa juga Gue cuma Beli yang seginian juga Cuma Lima Piece doang Tapi gue juga Ada muniatan Mau ganti Baut yang disini Karena Pertama Gue mau baut yang Lebih kuat Dan Bonusnya itu adalah Lebih Ciamik Lebih Ganteng Dilihat Nanti gue mau ganti Juga Pake baut Stainless Nah Untuk velg Velg Gue juga Gue udah Review Dan gue kasih tau Harganya Harga velg Magicboy ini Gue dapet Di harga Rp2.600.000 Terus Ban Ban depan ini Masih pake ban yang lama Ini adalah ban belakang Tadinya Terus gue pilih ke depan Karena gue liat Kembalannya masih bagus Jadi Ya Lumayan lah Ini sedikit Mengurangi budget Sekitar Rp450.000 Berkurang Gara-gara gue pake ban yang lama Nah 5TP Kalau gak salah Dan ini Harganya lumayan Padahal bentuknya Sama-sama aja Gitu ya Mami Mio Gue lah Punya-manya Cuma harganya Rp20.000 Rp25.000 Itu yang original Dan ini Punya Jupiter 5TP Harganya Rp80.000 Eh Rp81.000 Lebih tepat ya Lumayan lah ya Tapi lebih mahal lagi Aslinya Evan ZR 100.000 Lebih Oh iya Disini kan gue pake Caliper Nissin 4 piston ya Tapi Master rem gue masih pake Punyanya Rp25 Dan Besar Diameter Master rem ini Cuma 11mm Temen-temen Jadi Nanti Akan ada video selanjutnya Dimana gue melawan Stigma orang-orang Gitu ya Dimana gue mengakal-akali Master rem Kecil Dengan Pistonnya Cuma Berapa 11mm Tapi masih sanggup Untuk menunjang Kaliper 4 piston ini Nanti ada di video Berikutnya Dimana proses Bleeding gue Berapa lama gue Nge-bleeding Dan Ini hasilnya sih Nah Gak begitu dalem kan Sekarang kita geser Ke Kaki-kaki Bagian belakang Nah Seperti yang kalian sudah lihat Disini gue ganti Shockbreaker Waduh ayamnya bersih sekali Shockbreaker Punyanya KTC Racing Disini gue beli Seharga 1.800.000 Ini gue beli langsung Ga online ya Dan Rantai gue ganti juga Tapi gear set Masih pake yang lama Cuma rantainya Gue ganti pake Triple S HSBT Panjang 120 L ya Dan ini ukurannya 4.15 Ini harganya 200.000 Nah velg Masih sama Main depan Magic Boy Ban belakang Ini yang gue ganti Baru tuh Ban belakang baru Satunya ini Ini gue beli Harganya 440.000 Nah lumayan Banget kan Gue ketolong Sama ban gue Yang lama Yang depan tuh Nah kalo kalian Liat tadi disini Fustep belakang gue kosong Disini gue masih Nyari Fustep yang Sekiranya Cocok Dan harganya pun Lebih murah Daripada Ori nya Tentunya Disini gue masih Mikir-mikirin Budget lagi Tadinya gue Ganti punyanya CBR 150 Cuman Gue masih Mikir-mikir sih Jadi yaudahlah Nanti lagi Sambil berjalan Sambil cari Referensi Fustep belakang Tetapi Kalo kalian punya Referensi Fustep belakang Yang ganteng Jadi bisa tulis Di kolom komentar Sekarang Oh iya Sebelum ke mesin Ini Kickstarter gue ganti juga Baru Karena yang lama tuh Agak melengkung keluar Gini Ini Gak original Ini KW Harganya Rp50.000 Lumayan banget sih Harganya Gue juga cukup Cukup kaget Waktu Beli Kickstarter ini Harganya kok Rp50.000 Gitu Mahal banget Biasanya gue beli Cuma yang KW KW itu Rp35.000 Nah Kita lanjut ke bagian mesin Sebenernya bagian mesin itu Gak banyak yang diganti Teman-teman Tapi Disini gue ganti Kampas koplingnya Kampas koplingnya Gue ganti Pake Kampas kopling Dari Ford S1M Kampas kopling ini Yang gue suka Bahannya itu Kevlar Meminimalisir Itu slip kopling Kampas kopling ya teman-teman Untuk harganya juga terjangkau Ini gue disupport Sama Distributornya langsung Yaitu Rp59 Jadi Untuk teman-teman Yang mau beli Kampas kopling Ford S1M ini Bisa langsung Kunjungin aja Online shop Dari Rp59 Ada di bawah sini Atau di kolom Deskripsion Oke Nah Tapi sebelum itu Kalian perlu tahu juga Cara pemasangannya itu Nggak langsung Nggak bisa langsung Tinggal pasang Eh Tapi bisa sih sebenarnya Cuman Kurang maksimal gitu loh Jadi Pemasangannya itu Begitu kalian beli Kampas koplingnya Kalian harus rendam dulu Kampas kopling tersebut Selama Selama kurang lebih Satu malam Full atau satu harian deh Itu Supaya Meresap ke Pori-pori Kampas koplingnya Tersebut ya teman-teman Ini juga gue dapat Infonya langsung Dari Distributernya langsung Dari Rp59 Itu sendiri ya Jadi Sebenarnya ini Kampas koplingnya Juga udah gue rendam Semaleman Jadi Teman-teman Nggak perlu bingung Cari tempatnya Dimana Kalian bisa gunain Tempatnya Tempat sih Tempat bungkusnya Kampas kopling tersebut Tinggal Dituangin oli Yang bersih Tapi harus yang bersih Nggak boleh oli bekas Untuk mesin Cuma kampas kopling doang Yang gue ganti teman-teman Sisanya Masih kayak dulu Oke teman-teman Jadi Segitu aja Review si Mele ya Untuk Akhir tahun ini Jadi kita nanti Mengawali tahun Dengan Apa ya Tampilan yang cukup Yang cukup ciamik lah Yang cukup ganteng ini ya teman-teman Menurut teman-teman Gimana Selera modif gue Apakah Bagus Atau enggak Kalian bisa tulis di kolom komentar Pendapat kalian gimana Dan ya Semoga Motor gue ini Menjadi referensi Untuk teman-teman semua Untuk modifikasi Motor ya Khususnya F1ZR Jadi segitu aja Video gue untuk kali ini Sekali lagi Terima kasih untuk yang Udah nonton Get blessed you all Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax